ya Halo YouTube kembali lagi bersama saya di channel saya Rama Putra Holland Oke dalam video kali ini saya mau unboxing ini saya beli intercom tapi headsetnya aja jadi ini adalah headset intercom V6 Rider saya beli dari Bukalapak dan saya mau pakai kurir si cepat Oke kenapa saya beli headsetnya saja dikarenakan headset saya yang lama itu putus kabelnya jadi jacknya ini ini putus kemarin saya juga bongkar ternyata kabelnya ada yang putus jadi ini udah unworking ya ini udah unworking nggak bisa dipakai lagi dan saya mencobanya buat beli yang baru dan hari ini saya udah kedatangan paket dari Bukalapak ini adalah headset intercom dan langsung saja ini saya akan coba untuk pasang ke helm gojek ini ke helm yang lama Oke di sini saya akan siapkan pisau kemudian solatik ini solatik buat ngeling aja sih jadi buat kabelnya biar mentel enggak kemana-mana biar lebih safety dan disini saya siapkan pisau ya pisau nya kayaknya agak tumpul ini kurang tajam it's oke lah yang penting bisa buat buka segelnya Oke sebelum saya unboxing ini saya akan pastikan bahwa ini masih oke segelnya masih aman jadi bisa dipastikan enggak ada cacat ya kemungkinan packingnya ini kurang rapi itu oke enggak ada masalah dan disini di lapisin busa ya kayak gelembung-gelembung gitu jadi biar safety ke langsung saja ini langsung saya akan unboxing saya akan coba buka dari tengah saya akan ini kiris dulu plastiknya ke dalamnya ini sudah kebuka ya ini bungkus bungkus luarnya udah kebuka ya ini lapisan luarnya dan ini ada ini ada merek dari dari headset intercomnya atau cuman sebagai cover doang gitu coba kita lihat dalamnya ini saya lihat dalamnya ini saya lihat dalamnya ini saya lagi mencoba untuk membukanya karena saya udah penasaran nih dan untuk harganya sangat murah guys di bawah 100.000 ini saya beli sekitar berapa ya 70ribuan plus ongkir ya jadi harganya itu sekitar 61 sekian harganya tapi bukan satu set ini cuma buat satu intercom saja ini udah gue coba buat buka plastik dalamnya ya ternyata bisa dilapisin bisa lagi lumayan tebel ini cukup safety ya nah dan ini udah keluar kenampakannya oke di sini ada nama store-nya nama store-nya nama store-nya adalah lobetoplay thanks thank you for your order ya sorry saya nggak bisa bahasa Inggris di sini ada di sini ada Facebooknya ya Facebooknya at lobetoplay kemudian kontaknya ada oh di sini ada kontak nomornya juga jadi kalau misalkan produknya nggak sesuai kita bisa komplain di sini ini nomor kontak personnya follow IG nya juga ada Twitter juga ada oke jadi aman ya kita bisa klaim jika terjadi kerusakan yang jelas ada garanti nya oke pisahnya saya amankan dulu nanti bisa kita potong lagi dan ini saya akan juga keluarkan ini sih hampir sama ya kemungkinan sama ya dengan bawaan headset saya nah ini tuh perekatnya ini perekatnya tuh tapi ini perekatnya ya perekatnya udah dua oke untuk perekatnya mungkin saya bisa save ya bisa samakan dulu karena di helm saya sudah terpasang perekatnya jadi ini bisa saya simpan dan ini ada jetnya oke coba kita samakan untuk jetnya sih sama ya nggak ada perbedaan sama oke semoga aja bergerak bisa bekerja dengan baik dan untuk mikrofonnya panjangnya sama ya semoga aja semoga aja cocok ya karena ini saya juga kurang tahu seperti apa oke sebelumnya sebelum saya lanjut ya buat kalian yang belum tahu cara pairing intercom kalian bisa klik link di bawah tentang cara pairing intercom antara satu intercom dengan intercom lainnya nah untuk mereknya adalah ini saya pakai Egeas V6 Rider jadi ini bisa dikoneksikan ke 6 Rider sekaligus ini saya pakai biasanya buat ngegojek sih jadi biar bisa ngobrol dengan customer saya oke langsung saja ini saya akan bongkar dulu helmnya saya singkatkan dulu yang tidak penting ini pertama saya bongkar dulu bagian telinga kanan dan kiri kemudian ini bagian dalam kalau helm gojek sih sebenarnya simpel ya nggak ribet gitu nggak seperti helm yang kiri dan ini langsung bisa kita tarik ini cuman saya solatik seperti ini oke ini langsung bisa saya amankan oke ini yang lama karena udah rusak jadi saya akan buang karena udah nggak bisa terpakai oke lanjut lanjut ini lanjut ke pemasangan ya nah untuk posisi microphone itu sebaiknya ditaruh di sebelah kiri ya karena emang settingannya itu emang pasnya di sebelah kiri jika kalian pengen taruh di sebelah kanan it's oke cuman better di sebelah kiri ya jadi seperti ini karena disini udah ada perekatnya jadi saya nggak perlu memakai perekat bawaan ya jadi disini saya cukup tempelkan disini ini buat busanya ya busa di bagian telinga ada klip-klipnya jadi pastikan nggak nggak nempel di tengah tapi disini nanti kita bisa bantu dengan solatik oke lanjut lanjut bisa kita lanjutkan bagian sebelah kanan sebelah kanan juga sama kita bisa langsung kita merekapkan saja seperti ini oke jika sudah jika sudah jika sudah seperti ini make sure ya make sure ya ini terpasang oke 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 jadi untuk tes apakah intercom ini terhubung seperti ini ini ada microphone ya ini sudah terkoneksi ya ini sudah terkoneksi oke oke dan ini microphone nya oh busanya busa dari microphone nya udah jelek sorry itu terlihat banget oke nanti mungkin saya akan bisa rapikan oke oke lah tidak ada masalah oke jadi ini sudah terkoneksi ya dan ternyata bekerja ini normal ini bisa kalian dengar suara detokannya oke sudah terdengar suara dari intercom nya bahwa microphone ini atau headset nya bekerja dengan baik bukan abel-abel ya oke oke buat kalian yang mungkin nyari headset intercom mungkin referensi nya bisa kalian coba bisa cari di Bukalapak nama store nya yang tadi yang saya sebutkan di awal di awal video dan input store selanjutnya input store inilah ini solatif saja ya full atau isu story ini tinggal saya solatif di bagian sini sorry ini ini ya seperti ini ini cukup satu ya satu satu oke sudah ya sudah ini saja nah selanjutnya di bagian microphone oke lanjut ini langsung kita bisa solatif disini ya seperti ini saja oke kemudian kita bisa pasang busanya oke oke bisa kita langsung pasang busanya seperti ini ya seperti ini oke kita bisa langsung pasang busa sebelah kanan dan kiri oke kemudian terakhir busa yang bagian dalam ya oke sudah terpasang ya jadi seperti ini jadi mikrofonnya pas di depan sini ya jadi kalau customernya ngomong akan terdengar oke ini belum saya colokin saya akan juga colokin dan ini bisa kita tes seperti ini ya terdengar suara getokan ya oke oke jadi ini sudah terkoneksi oke bisa didengar ya ini sudah working ya bekerja dengan baik dan ini sudah bisa kita pakai oke mungkin cukup sekian video dari saya video tutorialnya tentang cara memasang headset intercom di helm half face atau di helm gojek ya karena ini saya pakai buat narik ojo oke terimakasih yang udah mau nonton jangan lupa di like subscribe komen share on your sosnet terimakasih see you next video bye bye selamat menikin